Terima kasih Darah harus dibayar dengan darah Dan mama harus ngerasain apa yang Rafi udah kasih ke aku Hidup lo, Tante Rosa dan Siska Ada di tangan gue sekarang Bukti yang gue punya Itu udah cukup buat nyarat lo semua Untung aja cukupin kamu gak aku gigit sampe putus Dimana kasetnya? Gue harus liat pake mata kepala gue sendiri, gue dimana? Gue harus kasih kaset itu ke lo Hehehe Kasetnya mana? Kasetnya? Gue makan kasetnya Terima kasih ya Allah Aku sekarang bisa berkumpul lagi Dengan keluargaku Dan nanti cuma kita yang akan disalahin Karena aku gak ngungkap Kevin secara langsung Kalau begitu Bukan hanya Rafi yang kita takutin Tapi Kevin juga Bukan Tidak! Tidak! Rafki pikir, cuma dia doang yang pintar. Belum, Raf. Ini belum berakhir, Rafki. Udah aman belum ya, Tante? Udah. Kita gak punya banyak waktu, Tante. Bener, kan? Untung aja aku punya kunci duplikatnya. Bagus. Ayo, Cepat pergi. Jangan! Jangan! Mau apa lagi kamu? Papa itu udah mati. Kenapa cuma aku yang digangguin? Emang aku sendiri yang gira orang buat bunuh Papa? Aku sama Tante Rota. Kevin juga udah bertanggung jawab, Bu. Buat bahaya membunuh itu. Pasang ingin dapat cuma aku yang digangguin, Pak. Pergi! Udah cukup, Sis. Tante udah denger semua suara kamu. Dan iya, memang posisi kita lemah banget karena kamu gak nyebutin secara langsung tentang Kevin. Sekarang apa yang harus kita lakuin? Tante juga bingung, Sis. Udah siap? Udah dong? Gimana kalau kita undang yang lain aja? Sekalian kita syukuran soalnya Mama sekarang udah mempunyai hakim kita. Mama senang akhirnya bisa berkumpul dan merasakan kebahagiaan di rumah ini lagi. Kita semuanya juga senang banget pada Mama di sini. Taksi mana? Taksi lagi main sama Gugun Alif sama Abdul, Pak. Terima kasih, ya. Pak Haji! Eh, seluruh, Raph. Berat, no. Obat nyamuknya satu ya, Bu. Iya, Raph. Tunggu-tunggu sepi. Biasanya Jeffrey padahal nongkrong sih ini. Lu bagaimana sih? Malam ini, finalnya AFF. Masa lo kagak tau? Semua orang pada ngedukung tim Indonesia, Raph. Udah final, Pak Haji. Iya. Aku gak tau ya. Kamu udah terlalu sibuk. Mikirin Mama dan nolongin Mama supaya Mama bisa keluar dari rumah sakit jiwa. Makanya kamu gak sempet dengerin berita yang lain, Raph. Mama, Mama jangan pernah ngomong kayak gitu dong, Pak. Raphky gak nyesel. Kok Raphky hilang waktu buat ngebahagian Mama kok? Yang penting buat hidup Raphky. Raphky bisa ngeliat keluarga Raphky bahagia semua. Mama udah cukup bahagia bisa berkumpul sama kamu, Rena, dan juga Taksi. Dan Mama juga senang bisa tinggal di sini. Apalagi Mama bisa berkenalan dengan orang-orang yang baik sekali. Seperti Pak Haji dan Mburatno. Itu juga yang nambah kebahagiaan Mama. Subhanallah. Akhirnya semuanya berbahagiaan ya. Amin. Amin. Udah gul tuh, Pak Haji. Kayaknya Indonesia masuk tuh menang tuh. Iya tuh. Ngomong-ngomong, berapa skornya ya sekarang? Makanya, gimana kalau bisa kita semua pada nonton di rumahku aja, Pak Haji? Setuju gak? Setuju gak? Mburatnya setuju? Wah, ayo. Eh, apa itu Pak Haji? Ayo, Irfan. Irfan, Bacin. Irfan, Bacin. Gojek, gojek. Kalau ada gilirin gigit keteknya, gigit keteknya. Ayo. Aduh, jangan berdiri dong. Pamerin keas bola. Oli, prek. Baju gue original, mahal. Pantes lu kita pamerin. Sirik aja lu. Ayo, open, open, eh. Eh, open, OPPO, OPPO, OPPO. Siap, reng, gak beli. Pengen sih. Ah, dulu. Bang, makanya nabung, Bang. Jangan buat beli kacang terus. Kalau gak buat beli ini, bisa buat beli kaos. Eh, kacang kan ini. Kalau gak pake kacang gak seru. Duh, tadi aku lihat. Si Gugu nonton bola. Pak, pake baju, buatan emangnya. Tuh, Jeff, denger, Jeff. Ngau dukung Indonesia, gak harus ngelirin duit yang banyak. Eh, banyak caranya. Oh, gue nih. Gue ada ide. Tok, ayo, Tok. Oper, gonjale, gonjale. Oke. Oke. Mangan, aman, aman. Bagi, 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 bagi. Bagi, 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 bagi. Bagi. Ini dia, bagi, bagi. Ini, ini, ini. Lihat, ini. Hampir, hampir. Gak. Yah, hampir. Lungkit lagi. Iya, Raph. Gue yakin Gugasales pasti ngegolin lagi. Rih, tambahin kacang lagi, Rih. Iya, ini sebentar. Emangnya, Raphky, kalau nonton bola selalu seperti ini? Emang kayak gini, nih, mah. Kok kulitnya, sih, Rih? Ya, abis kamu gitu, sih. Cepet banget makan kacangnya. Emang aku ngupasnya gak pake waktu? Betul, aku minta ngupasin, asin, nih. Kalau alam marahmu papa masih ada. Pasti papa seperti Raphky sekarang. Kenapa senang sekali ngeliat buahmu? Saya bisa ngerasain kesediaan yang memalamin sekarang, Rhaji. Iya, sih, Raph. Emang berat. Sampai kapanpun, Rhaji. Saya gak akan ngebiarin mereka tenang aja, Rhaji. Mereka akan ngebayar setiap penderitaan yang memalamin, Rhaji. Saya akan pastiin. Kalau mereka semua ngerasain. Iya, iya, iya. Sekarang kamu dengerin saya, ya? Saya gak mau tahu. Yang penting masalah ini beres. Masalah ini penting. Sia. Dia pasti mau ngerencanain sesuatu yang baru. Sia. Mirip Pak Iver Bagim, kan, ya? Beda lambat, ya. Jadi, masih amin, ya? Jadi, kan, ya? Demam. Naca, ya. Muke sama nasibnya beda sama lo. Kalau lo lebih mirip Okto. Nah, lo saudara kembarnya. Cuma bedanya kan lo putih, nih. Karena pano lo rata. Okto. Eh, lo kok buku-buku nasib? Masuk gue, nasib? Sialan lo. Habis lo soong, sih. Maka yang jadi orang yang kebanyakan mimpi. Pantes aja kemarin otak lo ngegeser koslet. Eh, walaupun otak gue geser, tapi gue udah berhasil jadi detektif, fotografer, dokter. Hmm, daripada lo, bantuin apa, Kim? Eh, kaset aja hilang. Eh, 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 eh. Gak kenapa? Eh, sembarangan lo, ya? Kaset emang mau bikin rusak. Tapi kan gue udah benerin. Barangan lo kalau ngomong lo. Barangan. Ayo tolong. Kurang ajar, menyolotin bener. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Gue aja kira-kira buku dua. Enggak. Eh, ini kenapa jadi pada berantem sih? Udah, dong. Eh, malu dong. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. Ya ampun. selamat menikmati 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 Iya. Raf-Raf, lihat Raf. Taksi nunjuk ke arah mobil kamu tuh. Jangan-jangan taksi kamu kenapa-kenapa lagi, Raf. Gini aja deh. Aku telepon Duta. Aku yakin Duta pasti mau bantuin aku kok. Soalnya dia ngerti banget soal mesin. Itu businya kali ya? Gimana, Duta? Ada yang gak beres sama taksi gue? Anak lu taksi bener-bener luar biasa, Raf. Maksud lu? Rem mobil lu ini, Raf. Hampir belum. Kalau lu maksa bawa nih, gue yakin. Lu pasti kecelakaan, Raf. Asya Allah. Asya Allah. Astagfirullahaladzim. Jauh. Raf. Raf, kamu harus kasih apa yang mereka mau, Raf. Pasti ini mereka yang udah ngerjain taksi kamu. Kamu harus kasih kasih rekaman asli itu ke mereka. Aku gak mau sampai mereka berbuat tekat lagi, Raf, sama kamu. Gak mungkin, Ray. Aku gak mungkin kasih kasih rekaman itu ke mereka. Gimana, Tanta? Bajingan itu selamat lagi. Hah? Iya. Soalnya taksi ngerasa ada yang gak beres sama taksinya Rafki. Jadinya Rafki nyuruh temennya untuk meriksa taksi itu. Yaudah ketauan deh kalau rem taksinya udah kita rusakin. Sialan. Kalau kayak gini, gimana kita bisa dapetin rekaman kaset yang aslinya, Sis? Tenang aja, Tanta. Kita masih punya cara lain buat ngedapetin rekaman kaset. Mas, saya mau mesen gurame gorengnya dua, udang goreng kepungnya dua, terus cumi goreng kepungnya dua. Lelapan ya? Lelapan berikut sambal. Sambal terasi, Mas. Iya, sambal terasi. Terus minumnya kamu, es jeruknya. Boleh. Mama juga, es jeruknya tiga. Naci putih tiga. Raf, kamu pesenannya banyak sekali. Emangnya bisa dihabisin semuanya, Raf? Enggak. Enggak banyak, pasti abis kok. Sayang, makanan di sini tuh enak banget. Mah, percaya deh, Mah. Enak sekali coba. Ntar kita pasti nambah. Kalau Rafi sih gitu. Tapi Mama harus coba. Kamu juga, Shay. Begitu Rafi keluar, Tante. Kita langsung lemparin ini ke bawah. Kamu tenang aja, Sis. Dan begitu Rafi udah mampus, enggak ada lagi yang bisa nyingkirin kita. Itu udah pasti. Maaf, Bu. Yaudah, kita makan yuk. Taksi? Taksi udah minum susu? Eh, aku bawa botonik. Enggak. Ketinggalan deh. Ya, ketinggalan di mobil, Div. Yaudah, gini aja. Biar aku ngambil taksi ya. Jangan dihabisin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sabar dong, sayang. Sebentar ya. Sayang, Bapak lagi ngambil botol susu kamu di mobil. Kamu sabar. Sabar sebentar lagi dateng kok. Gak lama, Bapak. Eh, sayang pelan-pelan makanya. Ih, keselak nanti kamu. Ada-ada aja sih. Kalau gitu, Ibu panggil Bapak aja ya. Kamu pasti sebenarnya pengennya deket-deket sama Bapak deh. Ya kan? Ibu panggilin Bapak ya. Sekarang saja, sis. Iya, Tante. Kita tunggu sampai Raffi keluar. Oke. Raffi! Kenapa? Gak jadi, balik sini aja. Siap-siap, Tante. Taksi gak mau susunya. Kamu aja balik ke sini. Taksi, kenapa aku gak bisa denger suara kamu? Apa? Apa? Kamu sini aja, Gajan. Raffi, aku gak bisa denger suara kamu. Kenapa? Kenapa? Tante udah siap, kan? Kapan aja kamu kasih ababa? Sis. Cepetan, berat nih. Yaudah yuk. Satu. Dua. Gak jadi. T... Gak. Sopir Azim. Masya Allah, Raff. Untung tadi kamu balik ke dalam. Kalau gak kamu bisa kenapa-napa, Raff. Tante. Yaudah, coba kamu lihat deh. Besi itu jatuhnya tepat-persis di tempat aku berdiri tadi. Coba kamu lihat. Ini gak mungkin gak sengaja. Gak mungkin. Iya. Aku melihat dulu. Aku mau tahu sumbernya dari mana. Loh, kamu kemana? Raff, suara apa barusan? Loh, itu... Raffi mau kemana lagi? Gak apa itu. Itu ada lempengan besi jatuh. Terus Raffi mau ke sana. Dia mau ngecek, katanya. Aku tidur pasti sebentar ya, ma. Aku takut banget. Raffi kenapa-napa. Aku lihat Raffi sebentar. Siska! Tante Rosa! Jangan kabur! Yaudah, mereka mau ngapain lagi, Raff? Mereka gak akan berhenti sampai di sini, Raffi. Aku yakin mereka akan cari cara terus untuk nyakitin kita sampai kita. Aku yakin. Enggak. Kita gak bisa diem aja. Ini gak boleh dibiarin, Raffi. Kalau tadi kamu telat satu detik aja, Raff. Satu detik pasti kamu udah kenapa-kenapa. Aku ngerti, Raffi. Kamu serahin itu semua sama aku, Raffi. Aku yang akan balas dendam ke mereka semua. Sekarang yang paling penting, keselamatan kamu, Mama, dan Raffi. Kamu pulang ya. Kamu ngerti maksud aku, kan? Raff, kamu denger aku. Ini harus di-stop. Aku bener-bener gak mau lihat sampai kamu tinggal kenapa-napa. Aku gak mau sampai lihat terjadi apa-apa sama kamu, Raffi. Raffi, kamu dengerin aku, Raffi. Aku gak mau sampai terjadi sesuatu sama kamu. Taksi dan Mama. Kamu serahin sama aku. Biar aku yang urus semua. Sekarang kita pulang. Iya, iya. Aku ngerti. Taksi mana? Taksi di dalam sama Mama. Aku tadi gak mau dia ikut keluar. Aku takut kalau misalnya dia keluar, terus Tante Rosa sama sis kan masih ngerencanain sesuatu yang jahat. Yaudah. Sekarang kamu panggil Mama. Kamu ajak taksi kita pulang sekarang. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nggak apa-apa kalau emang lo semua yang mau denger ngomongan gue Gue sama sekali ada masalah Tapi sekarang gue sendiri yang pastiin Kalau lo semua dapat pembalasan dari gue Lihat aja Vinny Ada apaan nih? Loh, kok jalanannya ditutup? Tumben-tumbenan ada apaan ya? Kau ada kalian? Masalahan gue Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 Dia itu adalah darah daging mama Dan coba sekarang Apa balasan Kevin ke mama, Raph? Jadi maksud mama Kalau memang kecelakaan itu Memang Kevin yang merencanakan Sampai papa akhirnya jadi meninggal Berarti Kevin sanggup melakukan apa saja, Raph Apa saja Ma Tapi di dalam mimpi aku Aku sama sekali gak liat Kevin Ya aku liat cuma Siska sama Tante Rosa Kamu nyetirnya yang bener dong, Finn Kamu masih marah sama aku dan Tante Rosa Kalau kamu masih gak percaya, Finn Mendingan kamu aja yang paksa Raphky Buat ngaku soal kaset rekaman itu Siska kamu dengerin aku ya Aku sebenernya gak peduli Raphky punya rekamannya atau enggak Karena Kalaupun ada atau gak ada Yang masuk di penjara itu kamu Aku gak bakal dituduh karena gak ada nama aku sama sekali Yang ada namanya Cuma Tante Rosa sama kamu Ya terus kamu marah-marah itu kenapa? Ya aku bantuin kamu Supaya kamu gak masuk penjara Tumen banget kamu perhatian sama aku, Finn Aku baik, kamu bingung Aku gak baik, kamu bingung Aku bantuin gini karena kamu lagi hamil Udah itu aja Sebetulnya Aku sih gak peduli kamu mau masuk penjara atau poin sekalian Aku ngerencanain semua ini Supaya kamu sama Tante Rosa Bisa bikin rencana buat bikin Raphky Kamu yang akan diselesaikan sama semua orang Dan aku bisa bebas di kendaraan lagi tanpa judul apa-apa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!